si teman-teman disini masuk ke namanya kelola aplikasi halo guys welcome back to my channel di video kali ini kita akan bahas lagi bagaimana sih permasalahan yang terjadi di Android teman-teman di video kali ini kita akan bahas yaitu mengenai Google Chrome teman-teman disini saya mengalami yaitu membuka situs suatu situs yaitu semaur ini muncul seperti ini situs ini tidak dapat meminta izin Anda kalau teman-teman mengalami seperti ini ada teman tiga langkah untuk mengatasinya baik kita akan langsung masuk ke langkah yang pertama teman-teman ada baiknya teman-teman itu pertama sekali silahkan dulu cek di Playstore teman-teman itu apakah sudah update aplikasi Google Chrome nya kita lihat disini ya Chrome dan carikan disini teman-teman jika belum update silahkan pertama sekali dulu update aplikasinya ke versi yang terbaru ini juga teman-teman terkadang mengenai kendalanya sehingga kita tidak bisa membuka situs-situs yang ada di Google Chrome teman-teman jika sudah itu langkah yang pertama teman-teman langkah yang kedua temannya lah kita masuk dulu ke Google Chrome kita Hai teman-teman disini silahkan dulu masuk ke Google Chrome nya dan teman-teman disini silahkan klik yang disini dan pilih disini adalah situs desktop teman-teman jika seperti itu itu langkah yang kedua dan silahkan kembali cari situs yang ingin dicari tadi teman-teman ya ya teman-teman itu langkah yang kedua kita masuk ke langkah yang ketiga jika masih gagal juga kita masuk ke langkah yang ketiga kita teman-teman yaitu masuk ke setelan dulu dan cari disini yang namanya aplikasi dan teman-teman disini masuk ke namanya kelola aplikasi dan carikan disini yang namanya Chrome tadi teman-teman ya Chrome ini dan teman-teman disini silahkan dulu hapus datanya dan teman-teman install pembaruan teman-teman kemudian masuk ke penyimpanan ini dan pilih juga hapus data ya teman-teman inilah langkah untuk mengatasi saat kita membuka suatu situs di Chrome namun tidak bisa dibuka teman-teman ya baik teman-teman mudah-mudahan tiga langkah ini dapat membantu dan juga bermanfaat sekian dan terima kasih dan sampai jumpa di tutorial berikutnya selamat menikmati